Mengapa Menteri Luar Negeri Inggris menerbitkan Deklarasi Balfour untuk Israel? Padahal Inggris mengetahui di tanah Palestina waktu itu banyak arah Palestina tinggal di wilayah Palestina itu. Singkatnya, penerbitkan Deklarasi Balfour adalah usaha Inggris untuk menarik simpati kaum Yahudi untuk bersekutu dengan Inggris dan mencari dana untuk keperluan kerajaan Inggris. Deklarasi Balfour yang diterbitkan pada tanggal 2 November 1917 sebenarnya adalah surat terbuka yang ditulis oleh Meneluh Britannia Raya Arthur James Balfour kepada Lionel Wartel Rothschild yang merupakan pemimpin sionis cabang Inggris. Dokumen yang berisikan ratusan kata ini menjadi dokumen diplomasi resmi yang menjadi cikal bakar terbentuknya Israel dan konflik Israel-Palestina. Dokumen ini menjadi bukti janji Inggris membuat rumah untuk kaum Yahudi tanpa pernah berkonsultasi dengan warga Palestina sebelumnya. Namanya juga penjajah. Mereka cuma memikirkan keperluan mereka untuk diri mereka sendiri. Palestina yang merupakan bekas entitas Kesultanan Utsmania Bagi Inggris mewakili posisi strategis yang luar biasa dan jalur vital bagi kerajaan Eropa tersebut. Karena Palestina dekat dengan terusan Suez, titik persimpangan yang sangat penting dan di daerah ini juga ditemukan zona minyak bawah tanah yang cukup luas. Mendukung ambisi sionis di benak para pemimpin Inggris mencegah kekuatan lain untuk mengendalikan wilayah tersebut. Dalam konteks perang dunia pertama, surat deklarasi Britania Raya ini adalah usaha untuk menggalang dana dari bank-bank Yahudi di Inggris dan Amerika Serta mencari dukungan komunitas Yahudi untuk Inggris Karena pada awalnya orang Yahudi bertempur menjadi tentara di negara mereka masing-masing Misalnya orang Yahudi, Perancis untuk Perancis, Yahudi Jerman untuk Jerman dan seterusnya Namun untuk keturunan Yahudi yang tinggal di Amerika Serikat yang merupakan negara netral Mereka cenderung memberikan simpati mereka kepada Jerman dan Austria Yang mereka anggap lebih toleran terhadap komunitas mereka dibandingkan dengan Rusia atau Perancis yang memiliki banyak kasus antisemit Nama Perancis redup di kalangan kaum Yahudi akibat kasus Dreyfus Seorang tentara Yahudi yang dinyatakan berhianat kepada negara padahal tidak bersalah Salahnya hanya karena dia merupakan keturunan Yahudi Seiring dengan langkah negara-negara Eropa menuju perang Setiap kubu kemudian berusaha mencari dukungan maksimal Mungkin yang datang tidak bermoral melalui perjanjian-perjanjian rahasia Pada tahun 1916 Perancis dan Inggris menandatangani perjanjian rahasia Saizpiget Dengan tujuan untuk membagi wilayah Turki Ottoman sekutu Jerman Melalui perjanjian wilayah Ottoman sudah dibagi-bagi kedua negara sebelum lawan mereka resmi kalah Perancis mendapatkan Suria dan Libanon Sedangkan Inggris mendapatkan Iraq, Palestina, dan Yordania Pada saat yang bersamaan Inggris berjanji kepada Sarif Hussein di Mekah Untuk memberikan wilayah Arab di bawah pendudukan Ottoman termasuk Palestina dan Suria Sebagai negara Arab bersatu yang merdeka Deklarasi Balfour dibuat setahun setelah janji kepada komunitas Arab sebagai puncak kemunafikan Tapi yang dijanjikan Inggris bukanlah negara tapi rumah nasional Yahudi di Palestina Faisal putra mendiang Sarif dari Mekah dan rekan seperjuangan Tidak keberatan mengenai ide kohabitasi antara orang Palestina dengan pemukim Yahudi Bukti dari persetujuan perjanjian hidup bersama antara komunitas Arab dan Yahudi Tertulis dalam perjanjian yang diteratangani oleh Faisal dengan perwakilan Sionis Chai Weisman Pada 3 Januari 1919 di Akaba Tapi pada saat yang sama ia menuntut agar kedaulatan atas dunia Arab diakui Kemudian masa perdamaian tiba dan masing-masing pihak baik dunia Arab dan komunitas Yahudi Meminta janji yang Inggris telah berikan kepada mereka Namun karena janji ini sangat bertentangan maka sulit untuk diwujudkan Sampai akhirnya Inggris kerepotan lalu menyerahkan masalah ini kepada PBB Dan PBB memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua dengan Yerusalem sebagai zona internasional Yang dikenal sebagai two-state solution Terima kasih telah menonton